Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue, Riku Ebe Oke, jadi di video kali ini gue ingin melakukan sebuah konten lagi Yaitu mengunboxing plus mereview sebuah sepatu lagi Nah, kali ini kemarin kan baru aja tuh kedatangan Gue nge-review sepatu Ventella yang artikel 70S Nah, sekarang gue kedatangan lagi sebuah paket Yaitu Ventella lagi ya guys ya Dan ini 6 artikelnya itu public Tapi ini yang versi low-nya Dan ini gue dapetin ini sih di... Ya di... Kalian tau lah di beberapa reseller Oke, sebelum kita mulai ke video unboxing dan mereviewnya Buat kalian yang belum klik tombol subscribe Silahkan subscribe dulu sama nyalain loncengnya Agar gue makin semangat untuk membuat salah satu video dan akar Agar channel ini bisa makin berkembang ke depannya Dan agar channel ini bisa makin dikenal oleh masyarakat luar Amin ya Rp. Wala Lamin Dan jika kalian udah subscribe, langsung aja ya Kita mulai untuk mengunboxing untuk sepatu Ventella public low Oke, langsung kita mulai ya Jadi tuh seperti biasa ya guys ya Tapak kardusnya itu seperti ini nih Kalian bisa lihat disini ada logo V V itu adalah Ventella Pasti kalian udah tau Dan disini ada stikernya yaitu produk Indonesia Dan disini ada saiznya 43 ya guys ya Dan sepatunya itu seperti ini nih Kalau kalian bisa lihat nih ya Oke Dan ini saiznya itu dari 36 sampai 44 Jadi tuh ini unisex ya Siapapun bisa pakai sepatu ini ya Mau cewek, mau cowok, bisa apa Oke, langsung aja kita buka ya Oke, seperti biasa ya Kalau misalnya kalian membeli sepatu apapun itu Merk apapun itu Kalian pasti akan meletakkan selimutnya Oke, kita buka selimutnya Dan Sepatunya ya guys ya Oke, kita taruh dulu ya disini Kita keluarin dulu sepatunya Oke Guys, lihat no Aduh, sabi-sabi Kemarin baru aja tuh gue nge unboxing yang itu Nah, tag-nya ini kayak gak kecantol dari sepatunya ya guys ya Seperti biasa kalian akan mendapatkan Kayak semacam silikajal gitu ya guys ya Jadi tuh ini kayak untuk Wangi sepatu gitu ya Oke, dan disini ada tag-nya ya guys ya nih Hand tag-nya sebenarnya itu Ini tuh sebenarnya nepel di sepatunya Karena ini lepas gitu Dan ini harga retail-nya itu sekitar 240 ribu Oke, kelihatan lah ya Dan disini ada slogan-nya Vatela Seperti biasa Nih, bangga pakai produk Indonesia Bangga produk Indonesia, oke Kosong ya guys ya, gak ada apa-apa lagi Seperti biasa, Tentela itu gak ada stickernya Oke, langsung aja kita bahas dari sepatunya ya guys ya Dan seperti biasa, ada korannya Oke, kita ambil dulu korannya Satu Kita taruh dulu sepatunya Dan dua Oke, langsung aja kita bahas dari sepatunya Oke, sepatunya itu seperti ini ya guys ya nih Kalau kalian bisa lihat nih ya Sepatunya itu seperti ini Jadi tuh, kenapa gue mengambil sepatu ini Ya karena tuh sepatu ini Kalau buat gue tuh Sangat gimana ya guys ya Kemarin gue punya tuh yang 70S tuh Vatela-nya Dan itu kalau buat gue sih Kalau misalnya punya 1-2 gitu Kayak kurang gitu Maka dari itu gue ingin melengkapi-nya Dengan yang artikel yang berbeda Jadi tuh kita pakai sepatu-satu aja ya Bagi yang dua-duan Oke, jadi tuh Kenapa gue ngambil yang low Eh, kenapa gue ngambil yang low Bukan yang high Karena tuh kalau low itu Kalau menurut gue tuh lebih kayak Lebih bagusnya gitu Dibandingin high Soalnya sepatu gue rata-rata high Semua guys Oke, itu sekedar curhat aja sih Kalau menurut gue sih gitu Oke, menurut Oke, jadi tuh kentalanya itu Siluatnya itu seperti ini ya guys ya Ya kalian Pasti dia Pasti bahasa yang bilang Bang, ini mah mirip-mirip Mirip anu Mirip anu Mirip brand anu Abudho amat Gue gak peduli apa kalian Oke, dan untuk tali sepatunya Seperti biasa ya guys ya Tali sepatunya itu Dia tuh warnanya Warna putih Dan di bagian lidahnya itu Di sini Ada Ulisan Nih, kalian bisa lihat di sini Ventella Made in Indonesia Jadi tuh ini Ventella itu Buatan Indonesia ya guys ya Dan di bagian Belakangnya dari lidahnya Di sini ada Saiznya Oke Dan di bagian depan itu Ininya sangat tipis ya guys ya Warna putihnya itu Gak begitu lebar Dibanding 70S yang kemarin Ini sedikit berbeda Dan seperti biasa Lem dan jahitannya Kalau menurut gue tuh Sepatu Ventella itu Sangatlah rapi ya guys ya Dan sangat kuat Kalau menurut gue tuh Sangat pokok gitu Itu digininnya Mantep banget lah pokoknya Dan untuk helmetnya Kalau menurut gue juga Ini berbeda ya Sama yang kemarin nih Kalau menurut gue bisa lihat nih Di sini tulisannya Ventella Beda banget Sama yang 70S kemarin Oke, dan di bagian bawahnya Juga beda sih guys ya Sama yang kemarin Kalau menurut gue tuh Di sini tuh tulisannya V, 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 V Semua V tuh Ventella nih Oke Dan di sini ada Saiznya 43 Oke, dan Oke, kita lanjut Tadi berhubungan ada masalah ya Jadi tuh Sepatu ini Kalau menurut gue tuh Kalau misalnya kalian punya uang Sekitar 200 ribuan Tepatnya sih 240 ribu Mending Gue saranin kalian Mau beli sepatu ini Ya karena Sepatu ini tuh Kalau menurut gue Sangat enak gitu ya Apalagi kalau misalnya Buat dipakai buat jalan Karena tuh di bagian sininya Itu empuk banget ya guys ya Pokoknya setiap suatu Ventella Itu dalamnya itu Empuk banget guys Jadi tuh kalian Misalnya buat lari Buat jalan jauh Ini cocok banget Karena sepatu ini Sangat lempuk Apalagi kalau misalnya Buat sekolah Ini kalian cocok banget Ini kalau buat sekolah Karena tuh warna dasarnya Itu untuk sekolah Itu biasanya hitam Apa putih ya guys ya Oke Dan ini warnanya Klasik banget Oke Mungkin itu aja sih ya Yang bisa gue jelasin Beberapa hal Tentang Ventella Yang artikel Ventella public Yang versi lownya Oke Buat kalian yang suka Misalnya gue membuat video Seperti ini Kalian bisa like Kalau misalnya gak suka Kalian bisa dislike Dan kalau misalnya Kalian suka banget Tama video-video gue Kalian bisa subscribe channel ini Amat nyalain loncengnya Agar setiap gue upload video Sebaru kalian Gak akan ketinggalan Notifikasinya Dari channel ini Dan misalnya kalian Tertarik untuk Meng-share video ini Share aja ke Instagram Whatsapp Facebook Dan lain-lainnya Yang media sosial Yang kalian punya Oke mungkin itu aja Mungkin itu aja Untuk hari ini Gue di Kwebe Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya And Peace Dadah Bye